Kitab Yeheskiel, Pasal 15 Yerusalem, Kebun Anggur, Akan Dibakar Kemudian perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, Anak manusia, apakah ada kayu-kayu dari pohon anggur yang lebih baik daripada cabang kecil yang dipotong dari pohon-pohon di hutan? Tidak. Dapatkah engkau memakai kayu dari pohon anggur itu untuk membuat sesuatu? Tidak. Dapatkah engkau memakai kayu itu membuat tempat gantungan perkakas? Tidak. Orang melemparkan kayu itu ke dalam api. Kedua ujungnya terbakar dan bagian tengahnya sedang menyala. Jika engkau tidak dapat membuat sesuatu dari kayu itu sebelum terbakar, maka engkau pasti tidak dapat membuat sesuatu dari kayu itu setelah terbakar. Jadi, orang melemparkan kayu dari pohon anggur ke dalam api sama seperti kayu dari setiap pohon yang lain di hutan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menghukum umat itu, tetapi beberapa dari mereka seperti tongkat yang tidak terbakar seluruhnya. Mereka akan dihukum, tetapi mereka tidak binasa semuanya. Engkau akan melihat bahwa aku menghukum mereka, dan engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan membinasakan negeri itu karena orang telah meninggalkan aku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Terima kasih telah menonton!